Selamat menikmati Kita akan teruskan yaitu tajuk legenda binatang Dalam legenda binatang telah menyampaikan tentang ular di tamat Eden Inilah adalah ular yang merosot yang di dalam anugerah Legenda binatang juga telah menyampaikan tentang keledai yang dipersalahkan Jadi Tuhan pun membela bagi keledai ini Supaya keledai ini dapat buka mulut dan bersuara Jadi kata-kata ini mempernahkan kita untuk merenungkan apa yang pernah kita lakukan Legenda binatang juga telah menyampaikan tentang anjing yang menemani Lazarus Apa yang dilakukan oleh anjing ini telah menetapkan dosa orang kaya Kerana apa yang dilakukan oleh anjing ini ke atas pada Lazarus Harus dilakukan oleh manusia dan bukan dilakukan oleh anjing Dan barulah kita sedia maklum mengapa orang kaya ini telah ditetapkan dosanya dan masuk ke neraka Pada malam ini kita akan teruskan legenda binatang Pada malam ini kita akan menyampaikan tentang ayam berkokok pada waktu malam Dan bukankah ayam sepatutnya berkokok pada siang pagi Ada pun waktu sebut tapi ayam ini berkokok pada waktu malam Nah mengapakah ayam ini berkokok pada waktu malam Dia berkokok pada waktu malam Jadi tujuan ia berkokok untuk siapa Siapa akan mendengar ayam ini berkokok Apakah respon mereka selepas mendengarkan ayam berkokok Mari kita lihat ayam berkokok pada waktu malam Kita rujuk kepada Markus Fasa 14 Markus Fasa 14 ayat 27 hingga ayat 31 Dan inilah latar belakang ayam yang berkokok ini Kerana Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya bahawa mereka akan jatuh tersandung Nah apabila mereka mendengar apa yang dekatkan oleh Tuhan Yesus Petrus berkata dia sekali-kali tidak akan terjatuh Dan dengan bangganya Petrus berkata Sekali-kali pun semua akan terjatuh Aku ini tidak akan terjatuh buat seumur hidupku Dan adakah kita begitu yakin sekali sama seperti Petrus Ada pun hati kita ada kesombong Bukankah kita angkuh ini apabila kita mengadakan orang lain akan terjatuh Tapi diri kita sekali-kali tidak Jadi Tuhan Yesus pun memberitahu kepadanya dalam ayat 30 Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini malam ini juga Sebelum ayam berkokok dua kali engkau telah menyangka aku Kita不要讲到永遠不会跌倒 今天晚上就跌倒了 今天晚上就跌倒了 Dan belum sampai semua hidup pada malam ini juga kamu akan terjatuh 講到永遠也不会跌倒 講到这么遠干什么 今天晚上就過不了了 Tidak payah kita bing-chang dengan apabila jatuh pada malam ini juga kamu akan terjatuh 31节 Ayat 31 Kita听到耶稣这样讲 就极力 极力地否认 那个原文是说 Bidu berkata dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama dengan Tuhan. Maka dia menggunakan kematian untuk mengakui Tuhan. Selepas itu, murid-murid yang lain juga berkata setemikian juga. Jadi, kata-kata ini bukan hanya dikatakan oleh Petrus, melainkan semua orang. Jadi, apa masalah di sini? Tuhan berkata, semua murid-murid akan terjatuh. Murid-murid pula berkata, kami ini tidak akan jatuh. Yaitu, adakah kata Tuhan itu tidak pernah? Yaitu, adakah kata Tuhan itu tidak pernah? Kadang-kadangnya, memang begitu dalam iman kepercayaan kita, kita tidak mendengarkan kata Tuhan. Apabila Tuhan kata, ini akan terjadi, tapi kita pula cakap tidak akan terjadi. Kita terus lihat adakah kita akan menyangka Tuhan. Yang maklumat terperinci dalam ayat 36 hingga 72. Kita dah baca ayat 72. Ayat 72. Dan pada saat itu, berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahawa Yesus telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkok dua kali, engkau telah menyangka aku tiga kali, lalu menangislah ia terseduh-seduh. Jadi, apabila Petrus telah mengangkat Tuhan, buat kalinya ketiga, maka ayam pun berkokok kedua kali. Jika terseduh, pada saat itu, belum lagi sampai waktu subuh, melainkan masih di tengah malam. Dan apabila ayam ini berkokok, maka Petrus teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Dan inilah adalah kegunaan, ada pun fungsi ayam berkokok. Dan ayam berkokok untuk membangunkan Petrus yang tertidur. Dan hari ini juga banyak membangunkan pemerintah yang tertidur. Inilah tujuan, ada pun fungsi ayam berkokok pada tengah malam. Dan secara khasnya, masa ini merupakan zaman yang gelap. Sebelum Tuhan Yesus tetap kembali, dunia ini akan menjadi gelap gelita. Bukan sekadar menjadi gelap gelita. Dan kegelapan ini merupakan dosa yang paling banyak. Dan inilah waktu syaitan bekerja dan roh jahat. Dan inilah waktu pemerintah yang tertidur lena. Dan inilah waktu pemerintah yang tertidur. Dan inilah waktu pemerintah yang tertidur lena. Jadi adakah kita memerlukan ayam ini berkohok demi kita? Sebenarnya, Gerejus pernah mempercaya kita memerlukan ayam ini berkohok membangunkan kita semua. Maka kita akan menggunakan freman akitab, freman Tuhan dan kebenaran untuk membangunkan pemercaya. Karena setiap kali khutbah ini ditujukan kepada jiwa rohani kita. Ini bukan kata-kata sembarangan tentang dunia ini. Kita tidak membincangkan lantai belakang, teologi atau sejarah. Karena ini tidak membantu atau berguna bagi kita. Ini hanya membantu kita lebih memahami akitab, tapi tidak berguna bagi keselamatan jiwa rohani kita. Maka dalam gereja Yesus pernah kita memulakan, kita memerlukan ayam berkohok untuk membangunkan kita. Apakah respon kita selepas kita dibangunkan? Fungsinya adalah supaya kita teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Memang banyak Tuhan Yesus berkata kepada kita. Sehingga kita terlupa. Juga tidak mampu untuk terfikir. Maksudnya kita telah tertidur lena dalam iman kepercayaan kita. Kita sudah terlupa apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan dalam kesibukan. Maksudnya kita sudah terlupa apa yang dikatakan oleh Tuhan, apabila kita sedang mengira wang. Maksudnya kita perlu berkata oleh Tuhan Yesus. Maksudnya kita perlu membutuhkan ayam ini berkohok untuk membangunkan kita. Maksudnya kita perlu membutuhkan ayam ini untuk membangunkan kita. Apabila kita tetang ke gereja kebaktian, maka ada satu perenggan atau bahagian freeman yang dapat membangunkan kita. Dan ini bukan sekadar teguran, melainkan untuk membangunkan kita. Apabila kita sedar, baru kita perasan diri kita telanjang. Maksudnya kita akan melihat kemuliaan dan kesucian Tuhan. Apabila kita sedar, barulah kita dapat melihat kemuliaan dan kesucian Tuhan. Jadi, kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan. Dan fungsi ayam berkohok bagi kita yaitu untuk membangunkan kita teringat akan kata-kata Tuhan. Jadi, apakah penampilan kita yang kedua apabila ayam berkohok untuk kita? Apabila kita sedar, kita akan menangis terseduh-seduh. Kita berasa bersalah terhadap Tuhan. Ya Tuhan, saya angkap diri aku sangat mengasihi Tuhan. Sebenarnya, aku tidak mengasihi engkau. Apabila kita sedar, barulah kita rasa berapa banyak kita bersalah terhadap Tuhan. Dan apabila kita teringat kata-kata sombong yang kita cukupkan. Kita memandang kecil terhadap pemirsa yang lain. Maka kita perasaan dosa kita itu begitu berat sekali. Maka aku, kita keluar dan menangis. Dan inilah fungsi ayam berkohok untuk kita. Hari ini kita sememangnya memerlukan kata-kata peringatan kepada kita. Ada sesuatu berbatas. Sekiranya dia bodoh, maka kita haruslah mengajakannya. Sekiranya dia bersalah, maka kita haruslah menunjukkan kesilapannya. Sekiranya dia tertidur, apa yang harus kita lakukan? Sekiranya dia tertidur, apa yang harus kita lakukan? Semasa dia bodoh, kita mengajak dia. Sekiranya dia salah, kita mengajak menunjukkannya. Sekiranya dia tertidur, apa yang harus kita lakukan? Apalagi kita haruslah membangunkan dia. Jadi, kita perlu berkongsi ayam. Jadi, apabila kita menyambarkan masalah, kita haruslah membangunkan mereka. Maksudnya, ada orang yang berkongsi ayam. Bukan begitu pembicara yang datang ke kerajaan. Walaupun secara fisiknya tertidur, sebenarnya dalam hati mereka juga tertidur. Walaupun orang itu tidak terdudu, tapi dalam hatinya sudah terdudu Dan apabila mereka keluar dari ala gereja, mereka langsung tidak ingat apa yang pernah disampaikan oleh benda Dan ini adalah jika rohani yang terdudu, jadi kita harus membangun mereka yang terdudu Mereka harus membangun mereka yang terdudu, jangan jangan mempercaya ini terdudu, sehingga mati Dan dalam satu peringgan doa dalam bilang emasmu, umat kudus dia berdoa kepada Tuhan supaya jangan dia berdoa sehingga dia mati Jadi pada zaman sekarang, siapa yang rela menjadi ayam berkokok pada waktu malam? Dan siapakah ayam ini? Kita sering kali mendengar ayam berkokok di kampung Dan memang betul apabila ayam berkokok, semua orang akan bangun Maka semua orang mulai sibuk, akan mulai bekerja Dan inilah membangun orang yang terdudu Masihkah kita dapat mendengar ayam berkokok di kawasan kota? Saya rasa anak-anak kota ini, mereka tidak tahu bagaimana ayam berkokok Jadi,今天的 kong ji jauh, dengan以前 kong ji jauh, bukan bahaya Ada yang berasa ayam berkok kota ini berbeza dengan kong ji jauh Pada masa tau lu, suara, ayam berkok sekarang berbeza dengan kong ji jauh entender apakah sebabnya Karena terlalu banyak makan bahan kini Ayam-ayam pada zaman dahulu Mereka makan yang semula jadi yang diperlihara oleh Tuhan Tapi ayam-ayam zaman sekarang mereka hanya makan makanan bahan kimia yang diperbuat daripada manusia Ada yang kita faham apakah maksud pendeta Di dalam gereja kerana kita terlalu banyak makan bahan kimia ini Buatan manusia maka kita tidak dapat berkata Karena kita hanya menerima apa yang disampaikan oleh manusia Memang tidak ada kekuatan untuk berkata demi Tuhan Nah inilah perbezaan ayam zaman dahulu dengan zaman sekarang Saya juga terdengar pemerintah golongan senior yang berkata Pendeta zaman sekarang berbeza dengan pendeta zaman dahulu Karena kita terlalu banyak makan Makanan yang diberikan oleh manusia Dan kurang makan makanan daripada Tuhan Dan suara ataupun kata-kata kita ini lebih dekat kepada tubuh jasmani kita Dan suara atau tidak dapat berkata Makanan yang diperlukan ini tidak dapat menggunakan Yang terlalu banyak menerima makanan di kekuatan Yang berkata pada waktu malam Memang ada orang yang membencikan ayam ini Makanan aku tahu? etenya adalah sebabnya Semasa aku bermimpi, aku menjadi raja, ada banyak kunting-kunting. Dan juga banyak harta dalam istana aku. Wah,多...多享受,多快乐. Begitu banyak kenipatan dan berkembira. Tetapi, ayam ini berkoko, maka telah mengganggu mimpi saya yang indah ini. Jadi, ada orang yang memang membencikan ayam yang berkoko. Jadi, sehingga kita mampu untuk membunuh ayam ini yang bising. Maka dia tidak dapat bersuara. Sekiranya, atas belas kasihian Tuhan telah membenarkan ada kemunculan ayam ini. Adakah kita menghargai ayam ini, ataupun kita membenci bahkan menghalau ayam ini? Apa yang akan kita lakukan? Ayam berkoko pada waktu malam. Kita teruskan legend dan binatang. Dan inilah burung gagak yang membawa roti. Kita pernah dengar burung yang memelihara manusia. Kita tidak pernah mendengarkannya. Memang tidak mungkin burung yang memelihara manusia, melainkan manusia yang memelihara burung. Tetapi, ini memang pernah wujud di dalam sejarah burung yang memelihara manusia. Ini memang sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Kita menunjukkan satu raja-raja, fasal 17. Ini adalah tanda dan mukjizat yang ajaib di mana Nabi Elia diberihara oleh burung gagak. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pelayanan burung gagak. Di mana saya juga akan memberi satu tajuk, yaitu pelayanan yang menarik. Rupanya pelayanan burung gagak ini adalah yang menarik. Mengapa kita berkata sedemikian? Kerana burung gagak ini telah meninggalkan tujuh jenis pelayanan. Burung gagak ini bukan sekadar memelihara Nabi Elia juga mengajar kita bagaimana untuk melayani. dan menjadikan pelayanan kita menarik. Mari kita menunjukkan satu raja-raja, fasal 17. Yaitu catatan dalam ayat 1 dengan ayat 7. Sebenarnya ini adalah suatu latihan Tuhan terhadap Elia. Maka Tuhan menyuruhnya pergi ke sungai Kerik. Dan Kerik yang membawa maksud pembahagian, berpisah. Maka Tuhan ingin Nabi ini berpisah daripada raja. Buat Elia untuk berpisah daripada pelayanannya. Dan kamu lah pergi ke sungai Kerik hidup bersendirian di sana. Tidak perlu buat apa-apa. Tidak perlu kita jumpa dengan orang, tidak perlu bekerja. Sebenarnya ini adalah latihan Tuhan terhadap Elia. Sebenarnya ini adalah Nabi Elia masuk ke maktab teologi sebagai padang burun. Dan di mana dia akan diajarkan oleh burung-burung kakak? Bila Tuhan berkata kemudian, Kamu pergi ke sana dan akan diperlihat oleh burung-burung kakak. Kamu ingin ingin mengatakan Nabi Elia. Tidak perlu ingin menanggap bagaimana nabi Elia. Mungkin anda ingin mengatakan bahawa nabi Elia selama dia terdengar Tuhan. Mungkin anda akan menanggap apa yang berpindah ke pandang Nabi Elia. Lepas dia terdengar kemarin Tuhan. Tidak perlu mengatakan Allah. Tuhan berkata, Saya akan menurut burung-burung kakak memelih makanan. Tidak perlu mengatakan Allah. Tidak perlu mengatakan Allah. ini memang tidak normal kerana kita manusia saja yang memelihara burung adakah aku dengar salah tapi memang begitu jelasnya terdengar Tuhan kata akan diberi makan oleh burung kakak memang tidak kita salah dengar jadi ada yang diberikan apa yang diberikan oleh Tuhan itu salah 我相信 Yelah当时一定有这种 很多问号 Zara Sanabit Eliyat tentu ada banyak tanda salah 为什么要这样做 为什么要叫一只乌鸦来养我 为什么 我有手有脚 我不能够养自己吗 没有弟兄姐妹养我吗 没有以前的人养我吗 我告诉我 mengapa aku ini harus diberi makan oleh burung kakak bukankah aku ini ada tangan untuk memelihara diri sendiri sebenarnya Tuhan ingin Eliyat untuk melakukan suatu kerja yang sangat berat yang memuliakan Tuhan dan memang tugas ini tidak dapat diselesaikan tidak dapat ditunaikan tanpa kekuatan maka Tuhan ingin melatih imannya terhadap Tuhan dan dimana dia akan diajar oleh burung-burung kakak boleh kita percaya dan inilah iman mari kita lihat 7 teladan di sini yang pertama antara semua burung mengapa Tuhan hanya memilih burung kakak dan tentunya burung yang lain itu lebih cantik lagi daripada burung kakak tapi Tuhan hanya memilih burung kakak yang hitam dan suaranya tidak berdu tambahan pula burung kakak ini dia tidak suci kerana hanya makan makan itu isi mayak apa yang perlu disampaikan di sini ada yang perlu disampaikan di sini ada yang perlu disampaikan di sini dan sebabnya bukannya kita lebih cantik daripada orang lain tapi Tuhan yang memilih kita untuk bekerja untuknya rupa-rupa inilah anugerah dan inilah anugerah untuk mencemburi diri dalam tugas pelayanan di dalam kerja dan ini bukannya aku ini lebih baik lebih cemelang lagi daripada orang lain dan inilah ada pengenalan diri tentang pelayanan iaitu anugerah pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita dan aku ini orang berdosa aku ini tidak layak tapi Tuhan masih memilih aku telah memberikan kewajiban yang kudus ini lah anugerah jangan kita menghampakan hal-hal de做 hal-hal dekan kita melakukan dengan hati yang baik dengan taat jangan kita menghampakan pengharapan Tuhan kita hanya melakukan demi Tuhan tanpa orang lain terhadap pelayanan yang kedua dan mereka kerana mereka melakukan apa yang dipersankan oleh Tuhan dan tentunya Tuhan ada memberitahu kepada burung-burung untuk memberi makan kepada Elia tentunya Tuhan telah berpersan kepada burung-burung apa yang mereka harus lakukan maka burung-burung gaga pun menjadi taat walaupun mereka tidak percaya dan banyak tanda soal Tuhan memang tidak pernah berkara ini pernah Tuhan bagaimanakah burung-burung dapat memberi makan kepada manusia tapi begitulah pesanan Tuhan kepada mereka maka mereka pun taat melakukan sebenarnya ini adalah perkara yang susah yang segan kerana tidak tahu bagaimana untuk memberi makan jadi mereka hanya boleh melakukannya dan inilah adalah ketaatan jadi adakah ketaatan di dalam pelayanan kita kita taat terhadap gereja kita taat kepada freman sekiranya kita memberontak kita ini tidak tak terhadap pelayanan kita ini tidak setanding dengan burung-burung kakak dan mereka yang ketiga ini adalah di mana pelayanan mereka adalah yang tegur bagaimana kita mengetahui ayat 6 mereka akan membawa roti dan daging pada waktu pagi dan petang jadi kita boleh lihat burung-burung kakak ini sangat tegur sama seperti kita yang melayani Tuhan haruslah tegur janganlah kita menjadi malas kita tata kebaktian beribadah kepada Tuhan adalah melayani Tuhan jadi kita harus tegur tata kebaktian kita memang boleh datang banyak kali ke gereja tapi kita malas datang ada seorang pembercaya dia akan tata kebaktian pada waktu pagi dan petang hari Sabat kerana rumahnya berdekatan dengan gereja dia hanya boleh berjalan tata ke gereja dia ada suatu kali oleh sebab dia berasa malas maka dia tetang hadir pada waktu pagi tidak ingin tetang pada waktu pagi dia makan tengah hari, dia berbaring, dia berputus tidak mau datang sudah dia masih tidak mau bangun, maka Tuhan pun memutus malayani Tuhan membangunkan dia dia datang ke gereja dia berkata dengan天使 mengatakan, saya cuma 1 kali, saya cuma 2 kali saya hari ini cuma 1 kali tidak tidak pernah ke gereja apa yang pertama kali? saya akan pergi tidak pernah, tidak pernah tidak pernah seperti ini, dia pun menjawab kepada malayani ini kali pertama saja saya tidak mau hadir ke gereja tapi malayani kata tidak boleh, kamu harus pergi ke gereja tapi dia tidak pernah selesai dia pertama di hari ini, dia mengatakan karena,天使 aku tidak pernah ke gereja itu adalah kali pertama sekali, dia tidak terakhir ke gereja dia berasa akan害ada, tidak pernah ke gereja dia berasa akan tidak pernah ke gereja dia berasa akan sangat buruk sebenarnya dia ingin malas, tidak ingin hadir ke gereja Dan hari ini Sekiranya sudah lepas Satu kali pertama Tentunya dia akan berulang pada masa depan Sehingga dia menjadi biasa Ini ada bukti Berdasarkan Alkitab Tidak boleh berhenti dari pertemuan ibadah Jadi jangan menjadi orang yang telah biasa Tuhan ingin burung-burung kakak ini Pelayanan mereka harus melakukan setiap hari Siang, pagi, dan petang Ia syifong Yaitu Pelayanan burung kakak yang keempat Di mana pelayanan mereka adalah bertahan Sampai keakunya Mengapa penting Tentunya ada semuanya Karena mereka tidak tahu Sampai bila mereka akan memberi makan kepada Alkitab Orang ada yang telah berhenti dari mereka Tuhan memberi mereka Masa itu adalah Bila sungai ini kering Tidak tahu Bila sungai itu akan menjadi kering Jadi jika tidak tahu Sampai bila mereka harus bekerja Jadi mereka hanya bekerja Dugas itu sahaja Apabila Semasa Air sungai ini Masih ada Mereka haruslah tetap melakukannya Ini adalah ketekunan dalam pelayanan Sampai saat yang terakhir Mereka juga tidak tahu Bila Elia akan meninggalkan tempat itu Jadi mereka haruslah bekerja Sampai keakunya Ada sekeliling Mereka berhenti Daripada melakukan bekerja Dan selepas satu penggang Mereka tidak mau teruskan lagi Mereka tidak dapat bertahan Sampai keakunya Sampai air sungai ini menjadi kering Apakah ciri-ciri pelayanan yang kelima Mereka melakukannya dengan sekenap hati Sangat bersatu Mengapa kita berkata seperti ini Sebenarnya Burung-burung kakak ini Datang dalam satu kumpulan Memang tugas yang diagikan itu Memang susah sikit untuk ramai orang Kita sering kata Sekiranya ada banyak orang Senanglah kerja kita Tetapi Sebenarnya susah juga untuk melakukan kerja Kerana banyak orang akan mempunyai Banyak pentapan yang berlainan Kita pernah dengar tentang cerita Tentang tiga orang sami yang tidak ada air Dan pengajaran yang disampaikan itu adalah Banyak orang memang susah untuk kita melakukan kerja Di mana kesusahan mereka Tuhan berkata Kamu haruslah memberi makan roti Adapun daging Jadi siapa yang akan memberi daging Jadi siapakah yang mau bawa roti Siapa yang mau bawa daging Jadi adakah kita memilih kerja yang lebih senang Yang lebih baik untuk kita Maka kita tidak dapat menjadi satu Tidak dapat melakukan kerja yang adil Sebenarnya burung-burung kakak Tentunya mereka lebih suka membawa daging Terutama yang sudah pun dipanggang Yang membawa roti pula Membawa roti itu Dia keras Yang tidak sedap Sebaliknya membawa daging itu Lebih lembut Lebih sedap Namun mereka dapat menyelesaikan misi ini Dengan satu hati Sebenarnya memang ada masalah besar yang wujud Tapi mereka dapat bersatu hati untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Dan tanpa kesatuan hati Ini memang susah bagi kita Saya pernah melihat Saya pernah melihat seorang yang berlian dari negara Di mana mereka sangat memegang Tadap bangga Tadap negara sendiri Mereka hanya memilih tugas Kerja suci di dalam gereja Di mana mereka hanya Mau melakukan tugas di atas mimpa Tapi bagi tugas-tugas lain Mereka tidak mau melakukannya Mereka hanya ingin membawa Tugas membawa daging Dan bukan Bagi yang membawa roti pula Itu tugas kamu Sekiranya kita begitu mengira Dan kita tidak satu hati Bagaimanakah kita dapat melakukan tugas ini Inilah sebabnya banyak perpecahan di dalam gereja Jadi daripada burung-burung kakak Telah meninggalkan banyak telah dan baik kepada kita Jadi yang ke-6 Pelayanan burung-burung kakak adalah kemenangan Mereka akan mendapat kemenangan demi kemenangan Ada dua jenis situasi Yang pertama mereka menang terhadap pencobaan Di mana pencobaan Pencobaan di dalam mulut Karena daging ini di dalam mulut mereka Sebenarnya pencobaan ini tidak jauh Dia sangat dekat kepada kita Memang sangat normal bagi mereka Sebabnya tidak jauh Dan tidak jauh Ini adalah pencobaan di dalam tugas mereka Ini adalah pencobaan untuk jauh kecuali kita yang tidak ingin membawa apabila kita bekerja dia taknya pelayanan burung-burung gaga dia tidak ada yang mencoba dan inilah kemenangan mereka terhadap pencobaan setiap hari seperti yang tercatat dalam kitab kita harus menang dan menang lagi yang pertama kemenangan terhadap pencobaan yang kedua dia menang terhadap persekitarannya apakah persekitaran pada waktu itu merupakan keadaan yang lebih terbahaya karena pada waktu itu ada musib kering dimana ada orang telah membunuh anak untuk dimakan mereka juga menangkan terhadap pencobaan memang ada catatan di dalam kitab dimana hari ini kita akan makan anak kamu pada hari esok kita akan makan anak maka kita boleh dapat tahu begitu dahsyatnya keadaan waktu itu mereka tidak ada sesuatu yang akan mencari ini orang-orang tidak ada makanan untuk dimakan tapi belum agak ini pada waktu pagi boleh terbang ke sini waktu petang boleh terbang ke sana begitu bebas sekali mereka boleh terbang ini bukan seekor burung melainkan sekumpulan burung-burung tidakkah manusia akan membunuh mereka untuk dimakan jadi kita boleh lihat persekitaran pelayanan mereka itu sangat bahaya mereka akan ditangkap bila bila masa rupanya tugas mereka begitu bahaya sekali sehingga manusia pun sanggup maka manusia apalagi burung tapi mereka dapat menang terhadap bahaya dan juga persekitaran pada waktu itu mereka pun menyerahkan nyawa mereka kepada Tuhan ya Tuhan kamu yang berbesar kepada aku melakukannya jadi biarlah keselamatan nyawa aku di dalam tangan Tuhan dan Tuhanlah yang menguruskan keselamatan kami dan Tuhanlah yang menjaga nyawa kami kalau kamu tidak menguruskan saya untuk melakukannya saya tidak akan melakukannya saya tidak akan melakukannya saya tidak akan melakukannya sekiranya bukan Tuhan yang menyuruh aku datang bekerja aku akan bersebungi di dalam hutan ini adalah kita berserahkan kita menyerahkan iman kita kepada Tuhan semasa kita bekerja jadi memang banyak menariknya pelayanan burung kakak berbanding dengan kita dan apakah ciri-ciri pelayanan burung kakak yang terakui yaitu khidmat yang diberikan kepada Tuhan diberikan Tuhan kepada mereka kita haruslah memiliki hikmat yang rohani dalam pelayanan dan memang kadang-kadangnya kita tidak akan bertepan dengan masalah yang perlu kita selesaikan dan kadang-kadangnya kita tidak tahu bagaimana untuk menguruskannya kita memerlukan hikmat yang rohani yang menguruskannya adalah apa yang diberikan jadi dimanakah khidmat rohani bagi burung-burung kakakak? mereka yang terlaluan adalah untuk mencari makanan untuk kakak untuk mencari makanan untuk kakak untuk membeli makanan untuk kakak ini adalah mereka yang terlaluan yang terlaluan masalah dan kesusahan yang utama itu dari mana mereka haruslah mencari makanan untuk kakakak? mereka sudah beritahu kerana pada waktu itu manusia sanggung pakai manusia dari manakah boleh mencari makanan ini adalah kira-kira kita mencari jawabannya saya sendiri ada dua jawabannya bagi diri saya ada dua jawabannya mungkin kawan-kawan ada jawabannya terlaluan kita diberikan dari manakah kita boleh mencari daging setiap hari? yang akan kita beritahu kita akan mencari keadaan ada satu perkara yang mengerakkan hati kita Kita selalu berkata, tugas pendeta itu sangat berat. Ya, di beberapa masa, yu-si memang sangat berat. Kadang-kadang memang akan memubahkan masa diri kita. Kita boleh lihat Elia pada waktu ini. Mereka tidak akan mempunyai makanan untuk dimakan. Dalam zaman di mana manusia tidak ada makanan untuk dimakan, tapi Nabi ini masih ada roti dan daging untuk dimakan. Pada waktu pagi dan petang pun ada makanan. Dan mempunyai makanan setiap hari. Pada waktu pagi, petang pun ada. Adakah keadaannya sama seperti musim kering? Adakah Tuhan tidak menjaga pekerjaannya? Inilah pelayanan yang menarik. Jangan kita anggap diri kita boleh sebenarnya. Burung-burung kakak juga boleh. Tambahkan pelayanan mereka lebih menarik, lebih baik daripada kita. Legenda binatang. Dan telah menyampaikan pelayanan yang sangat menarik. Kita ingin menghidung 452. Kita ingin menghidung 452. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!